Safari Ramadhan 1444 Hijriah, Satlantas Polres Sergai berikan bantuan kepada kakek musimen. Sergei Satlantas Polres Serdang Bedagai melaksanakan bakti sosial kepada masyarakat kurang mampu dalam rangka Safari Ramadhan 1444 Hijriah, selasa tanggal 28 Maret tahun 2023. Kegiatan bakti sosial ini dipimpin langsung ke Satlantas Polres Sergei. AKP Andita Sitepu, SH, MH didampingi Kanit Rekiden Ibda Zulfan Ahmadi, SH, Kanit Turjawali Ibtu Iman Mulyadi. KBO Lantas, Ibda San Kesin Sinaga, PS, Kanit Kamsel Satlantas, Aktu Hendra dan personil Satlantas Polres Sergai. Rombongan kali ini menyerahkan bantuan kepada kakek musimen yang tinggal hidup sebatang kara berusia, 80 warga dusun C. Tanjung Sari, Desa Tanah Merah, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai. Dalam kunjungannya, Kasat Lantas AKP Andita Sitepu bersama rombongan langsung disambut oleh Paili 47 dan istrinya Misriani, 53 anak kakek musimen yang berdomisili Desa Tanah Merah. Setiba di kediamannya, AKP Andita Sitepu bersama rombongan langsung melihat kondisi kakek musimen yang masih terbaring di kamar akibat mengalami sakit yang dideritanya. Kami dari Polres Serang Bedagai, atas perintah Bapak Kapolres Serang Bedagai, selama bulan suci Ramadan kami akan melaksanakan kegiatan bakti sosial, berupa memberikan dukungan mungkin kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, sehingga bisa meringankan beban masyarakat atas adanya berbagi dari kami dari Polres Serang Bedagai. Kira-kira apa yang bisa nampaikan yang dibagi ini sama masyarakat? Yang kami bagi kebutuhan masyarakat berupa sembako, seperti indomie, beras, gula, minyak, sehingga telur, sehingga bisa dikonsumsi sama masyarakat, baik pada saat berbuka puasa maupun nanti sahur pagi. Sementara itu, Kakek Musimen Diwakiki Paili mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Serang Bedagai dan seluruh jajaran Satlantas Polres Serang Bedagai yang telah membantu di bulan Ramadan ini.